Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bintang FB baik di video kali ini bintang bakalan share ke kalian tutorial tentang aplikasi facebook dimana jika kita dikirimin pesan atau inbox di facebook namun sebelum kita baca mereka sudah menghapus pesan tersebut itu mengakibatkan kita tidak dapat lagi membaca pesan yang tadi telah dihapus si pengirim dan di video kali ini bintang bakalan kasih tutorial bagaimana cara melihat isi pesan yang telah dihapus oleh si pengirim sebelum kita baca dan buat kalian semua yang pengen tau tutorialnya silahkan simak video ini sampai akhir dan jangan di skip ya namun buat kalian semua yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu ya nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya supaya apabila channel ini update video terbaru kalian dapat mengetahuinya oke sobat langsung saja ya kita ke video tutorialnya kalian bisa langsung buka playstore di hp kalian untuk mendownload aplikasi tambahannya terlebih dahulu dan nama aplikasinya adalah notice save ya dan ini dia aplikasinya sobat kalian bisa download dan install terlebih dahulu di hp kalian karena disini saya sudah menginstall maka saya langsung buka saja ya klik berikutnya berikutnya lalu klik izinkan nah di bagian ini kita klik berikutnya lalu di bagian notice save ini kita checklist ya izinkan lalu bisa kita back saja lalu klik izinkan kita tunggu nah di bagian ini kita klik berikutnya lalu kita back saja harap aktifkan mulai otomatis oke klik berikutnya oke langsung saja kita keluarkan dari aplikasi notice save nya langsung saja ya kita coba untuk mengirim pesan ya lalu kita hapus kembali untuk contohnya nah ini contohnya ada pesan ya mari kita lihat nah ini contohnya inbox nya dihapus sama dia ya atau dibatal kirim oleh dia ini menyebabkan kita tidak dapat melihat apa yang tadinya dikirim oleh si pengirim oke langsung saja ya kita tutup kita buka aplikasi notice save nya dan ini dia tadi ya sobat yang dia kirim namun dia hapus nah inilah pesan yang tadi dia kirim lalu dia hapus kembali nah jadi caranya seperti itu ya sobat cara melihat isi pesan atau inbox FB yang dihapus oleh si pengirim sebelum kita baca semoga caranya mudah dipahami ya semoga bermanfaat juga buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sampai jumpa di video tutorial selanjutnya